Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlangka Artarto, Ketua Umum DPP Partai Golkar, berserta seluruh kader dan keluarga besar Partai Golkar, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Semoga Allah SWT senantiasa mengkaruniakan kita dengan keimanan dan ketakwaan. Melalui Hari Raya Idul Adha ini, sebagai Ketua Umum Partai Golkar, arahan saya kepada seluruh pimpinan dan kader Partai Golkar di seluruh Indonesia. Jadikan momentum Idul Adha 1442 Hijriah yang berlangsung di saat pandemi COVID-19 sebagai ikhtiar besar untuk bersatu dan berbagi kepada sesama. COVID-19 membuat kita harus menjalankan protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan juga kenyataannya menimbulkan dampak sosial ekonomi yang luas. Hari Raya Kurban adalah penanda bagi kita semua untuk saling berpartisipasi, saling peduli, bergotong royong, dan saling membantu. Mari rayakan Hari Raya Kurban dengan bersyukur dan berdoa, menengadahkan tangan, mengharapkan ampunan, dan memohon kepada Allah SWT agar bangsa Indonesia selalu dilindungi, diberi petunjuk kebaikan dan keselamatan, serta diangkat pandemi COVID-19 dari masyarakat Indonesia. Bersatu dan sehat, Insya Allah bangsa kita bangkit, sejahtera, dan barokah. Amin, 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 ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.